Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu ya, sempat saya pernah menemukan ada komposisi obat yang mengandung alkohol Bu ya. Kalau begitu, itu kan sudah masuk ke Bepomnya sudah lolos Bu ya. Itu kalau menurut pandangan Islam bagaimana Bu ya? Mungkin itu aja Bu ya, terima kasih. Baik, urusan alkohol. Alkohol dikatakan rohnya khamer. Alkohol yang dikonsumsi ya, ada jenis macam-macam alkohol, ada alkohol, tidak tahu istilah ilmu kimia apa, tapi bukan dikonsumsi. Seperti alkohol yang bisa diminum, bukan alkohol yang dipakai minyak wangi, itu berbeda. Dan bukan juga untuk bius, itu beda. Jadi mungkin ditanyakan ahlinya, ini kita pernah bertanya beda. Jadi alkohol yang biasa diminum, sebab alkohol yang biasa dibunyak wangi itu kalau diminum buta itu mata orang, bahaya. Membunuh. Nah alkohol yang dikonsumsi itulah yang disebut dengan alkohol yang memabukkan. Jadi perbedaan ulama tentang alkohol atau khamer lah, kalau sudah kita samakan alkohol. Khamer, alkohol yang dikonsumsi ya, bukan alkohol yang dioles. Kita hanya bicara tentang alkohol yang biasa dikonsumsi. Yang dipakai minum dan sebagainya, atau campuran minuman berarti itu adalah alkohol yang diminum. Pemberbedaan para ulama adalah tentang najis dan tidaknya. Bukan haram, tidak haramnya. Jumur ulama mengatakan najis. Ada sebaikian kecil adalah mengatakan tidak najis. Seperti dalam matahari Imam Syafi'i, Imam Buzali mengatakan tidak najis. Ada seorang mujtahid mutlak nama Imam Rabi Atur Ra'i mengatakan tidak najis. Tapi tetap haram dikonsumsi. Kalau masalah konsumsi, sepakat. Maka dari itu, kalau memang ada obat, batuk, misalnya ada alkoholnya, Anda pilih yang tidak pakai alkohol. Selesai. Wah ini sudah lulus, halal dan sebagainya, ini ada urusan yang memberi halal. Kita kan juga mengikuti para ulama, kita kan ikut petunjuk. Bahasanya sekecil apapun alkohol adalah, kalau diminum, dikonsumsi adalah menjadikan minuman tersebut haram. Hati-hati untuk tidak usah berusaha dengan itu. Kecuali mendesak. Anda batuk, sudah tidak ada obatnya ke sana kemari. Adanya obat hanya itu. Anda tidak bisa nahan, Anda minum. Jangankan kok obat yang beralkohol. Anda keselak mau mati, tidak ada air lagi. Tak tahunya untuk menggelontorkan, untuk menurunkan pakai alkohol, Anda tekuk saja minuman keras agar selamat, boleh kok. Dalam keadaan darurat, seperti itu. Kalau darurat mah beda. Cuma kadang darurat itu yang rahma jadi masalah kan bukan darurat. Darurat yang dibuat-buat. Itu yang dikit-dikit darurat, darurat, darurat. Akhirnya hidupnya dalam darurat terus nanti. Jadi mohon dihindari yang demikian itu, biarpun di sana ada fatwa halal dan sebagainya, mengatakan itu urusan dia. Kalau kita tetap selama ini kita juga belajar, bahasanya seperti itu, kita tidak berani mengatakan semacam itu. Selagi ada seberapa persen pun di dalam minuman tersebut, kalau ada alkoholnya, maka Anda harus Anda hindari sedikitnya haram, banyaknya haram, sedikitnya juga haram. Jadi seperti itu. Semoga Allah menghindarkan diri kita dari keterpaksaan untuk minum-minum yang demikian itu. Sehingga kita menghindari dalam keadaan normal, dan juga bisa menghindar dalam keadaan kita terpaksa. Jadi aman insyaAllah. Seperti itu Allah alam bisawab.